Intro Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini, saya akan bertutorial cara memanfaatkan sendal yang sudah rusak seperti ini Nah sebelum saya bertutorial, ada baiknya buat anda yang belum subscribe atau belum like Silahkan subscribe dulu, atau like dulu, supaya anda tidak ketinggalan video saya berikutnya Oke baik sahabat, saya akan mulai tutorial saya, demikian Nah saya ambil sendal tadi sahabat, saya potong dulu seperti ini Lalu seperti ini sahabat Nah saya potong seperti ini Saya potong sedikit lagi Nah ini sahabat Apa jadinya benda ini Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Nah seperti ini sahabat Nah seperti ini sahabat Nah kemudian saya ambil modul power bank sahabat Nah kegunaan modul power bank ini adalah Ini untuk mencas Untuk menaikkan baterai 3,7V menjadi 5V sahabat Lalu saya ambil perkat atau lem Lalu saya tempelkan disini sahabat Nah seperti ini Seperti ini sahabat Tujuannya supaya bisa berdiri Nah kemudian saya ambil panel surya Ukuran 5V Seperti ini Nah lalu modul tadi sahabat Saya kasih perkat Saya kasih perkat Saya kasih lem seperti ini Lalu saya rekatkan di panel surya ini Nah seperti ini sahabat Nah seperti ini Yang ini adalah positif Dan ini ada negatif Dan di modul ini yang ini adalah negatif Dan yang ini adalah positif Seperti ini sahabat Nah kemudian saya ambil kabel secukupnya Saya bikin ke sini sahabat Seperti ini Nah kemudian saya solder seperti ini sahabat Supaya jelas yang flashnya saya bikin Kabel warna putih Dan yang minusnya Saya bikin kabel warna hitam Seperti ini Nah seperti ini sahabat Nah lalu yang minus Yang negatif Saya solder ke negatif panel surya Seperti ini Dan yang ini Plus juga pada panel surya sahabat Yang ini negatif Sudah ada tandanya Seperti ini Lalu saya ambil elko sahabat 470 UF 16 volt Saya solder disini Nah yang negatif pada elko Saya hubungkan ke negatif pada modul Yang positif pada elko Saya hubungkan Saya hubungkan ke positif pada modul Seperti ini sahabat Jika Anda meniru tutorial ini Mohon diperhatikan Supaya jangan salah Karena jika salah Tidak akan berhasil sahabat Nah seperti ini Nah seperti ini sahabat Sudah jelas Lalu kemudian saya lanjutkan sahabat Saya lanjutkan pekerjaannya lagi Tutorialnya Nah kemudian dioda sahabat Ukuran 2 ampere Nah yang tidak ada tandanya putih ini Yang ada tanda putih ini sahabat Di atas Yang tidak ada tanda putihnya ini Di bawah Nah saya solder di bagian Plus sahabat Yang tidak ada tandanya Di bagian plus Pada panel surya Nah seperti ini Seperti ini sahabat Nah saya ambil juga Kabel sedikit sahabat Saya solder di bagian minus Pada panel surya Nah seperti ini Nah kemudian saya ambil bekas sendal tadi Sahabat sedikit lagi Yang dari bekas sendal yang rusak Saya potong seperti ini Saya buat 2 biji sahabat Nah seperti ini Lalu saya lengketkan disini sahabat Seperti ini Lalu disini Nah seperti ini Nah seperti ini sahabat Nah kemudian saya ambil baterai 3,7 volt Yang mana ini adalah Positif Dan ini adalah negatif Nah kemudian saya Rekatkan disini sahabat Saya beri lem dulu Supaya merekat Nah seperti ini Nah setelah merekat Seperti ini sahabat Lalu saya hubungkan kabel Yang saya buat tadi Yang negatif Dan yang positif Lalu ini saya bingkotkan dulu Sahabat Supaya Kelihatan rapi Nah seperti ini Ayo tulis komentar anda Silahkan tulis komentar anda Dan saya harap Komentar anda Yang berhubungan dengan video ini sahabat Supaya saya lebih Mudah untuk menjawabnya Nah lalu saya solder sahabat Seperti ini Saya solder di negatifnya Yang negatif ke negatif Lalu Yang positif Seperti ini Nah seperti ini sahabat Nah setelah seperti ini sahabat Nah seperti ini Lalu saya hubungkan dioda tadi sahabat Untuk mencas baterai ini Dari panel surya ini Yang letaknya seperti ini Mohon diperhatikan sahabat Nah ini ada tanda positifnya Tanda putihnya Kepositif pada baterai Nah agak saya bingkotkan sedikit sahabat Supaya lebih Gampang Nah seperti ini Saya solder Ini adalah Sebagai pengganti controller Sahabat Dioda ini Yang dari panel surya ini Karena panel surya Berukuran 5V Sebaik saya akan solder dulu Nah setelah tersolder sahabat Nah setelah tersolder seperti ini Tiba saatnya pengetesan Saya tes di smartphone saya Apakah Tutorial cara membuat panel surya Dari sendal yang sudah rusak ini Berjalan sukses Bisa digunakan Dan panel surya ini adalah untuk Mencas baterai ini sahabat Nah seperti ini caranya Tidak perlu khawatir Baterainya akan habis Nah kemudian saya ambil Konektor charger Saya hubungkan ke Konektornya sahabat Seperti ini Nah seperti ini Lalu saya sambungkan Ke handphone saya Apakah sudah bisa Mencharger Nah sahabat Sudah bisa mencharger Dan jika baterainya habis Baterai power banknya Cukup meletakkannya Di bawah sinar matahari Maka baterainya akan Terisi kembali Simple Sangat mudah dipelajari Sahabat Buat Anda yang ingin belajar Nah sahabat Telah mengisi Ini titik-titiknya Nah demikian Cara memanfaatkan Sendal yang telah rusak Untuk menjadi Power bank panel surya Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan Video saya ini Sampai jumpa pada video-video Saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran dan komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Terima kasih telah menonton